Informasi mancanegara, Perdana Menteri Serbia Aleksandar Wucik dilempari batu saat hadir di peringatan 20 tahun pembantaian di Bosnia. 136 kerangka yang baru teridentifikasi dimakamkan saat peringatan 2 dekade pembantaian tersebut. Sekitar 50 ribu orang lebih termasuk pejabat dari seluruh Bosnia dan luar negeri hadir pada upacara peringatan 2 dekade pembantaian perang antar etnis di Srebrenica, Bosnia. Pembantaian laki-laki dan anak lelaki muslim oleh pasukan Serbia Bosnia di Srebrenica pada Juli 1995 menelan korban sekitar 100 ribu jiwa. Pembantaian di zona aman PBB itu merupakan kekejaman terburuk di tanah Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Pembacara peringatan sekaligus pemakaman 136 kerangka yang baru teridentifikasi. Kerangka-kerangka dimakamkan di pusat pemakaman Bosnia Timur. Di pemakaman tersebut sudah ada 6 ribu lebih makam korban lainnya dari pembantaian tersebut. Pejabat internasional yang hadir di peringatan 20 tahun Srebrenica antara lain mantan Presiden Amerika Bill Clinton dan Perdana Menteri Serbia Alexander Wucic. Kedatangan Wucic membuat suasana duka berubah. Kemaraan ribuan warga yang mengenang kejadian Srebrenica dilampiaskan dengan melempar Perdana Menteri Serbia dengan batu dan benda-benda lainnya. Upacara peringatan pada Sabtu siang itu diakhiri dengan sholat berjamaah di Komplek Pemakaman Potokari Srebrenica. Selama dua dekade ini Bosnia masih terjebak dalam perpecahan etnis yang memicu perang saudara. Kondisi Bosnia juga sangat tertinggal dengan negara-negara tetangga di wilayah Balkan atau wilayah Tenggara Eropa yang sedang berupaya bergabung dengan Uni Eropa.